Terima kasih pemirsa Anda masih bersama, suguhan sepincuk berita, kita ke informasi berikutnya. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha janggelan atau cincau hitam di Magetan. Selama bulan puasa, permintaan cincau meningkat tajam. Kalau hari biasa hanya membuat cincau seminggu sekali, bulan puasa ini setiap hari membuatnya. Salah satu produsen cincau hitam yang mendapat berkah Ramadan adalah Suwarni, warga desa Tanjung Sari, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Selama bulan puasa ini, ia memproduksi cincau hitam atau janggelan setiap hari. Berbeda seperti hari-hari biasa sebelum Ramadan yang memproduksi cincau hitam hanya setiap minggu sekali. Jumlah produksi pun juga meningkat tajam. Kalau hari-hari biasanya hanya 50 ember setiap minggu, pada saat bulan Ramadan mencapai 200 ember per hari. Tak hanya masyarakat dari lokal Magetan saja, namun permintaan juga berasal dari luar daerah seperti Ngawi dan Bojonekoro. Meski permintaan meningkat saat Ramadan, namun harga cincau hitam dari pengusaha sendiri pun tak ada kenaikan. Per ember ukuran kecil Rp25.000 dan Rp50.000 untuk satu ember besar. Hari-hari biasa, tiap hari masak atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali masaknya. Kalau bulan puasa ini? Bulan tiap hari. Tiap hari? Habis berapa kental mungkin? Satu kental. Satu kental per hari ya? Kalau puasa ini? Iya, iya. Kalau harga berapa? Harga ya juga 50. Yang loyangan itu Rp25.000 diambil sama pedagang sayur gitu. Yang buak besar? Yang buak besar 50.000. Yang kaleng juga 50.000. Jadi gak ada kenaikan ya selama puasa ini? Gak ada kenaikan. Karena air kejanggilan gak naik, gak terlalu mahal. Oh, betul. Ambilnya dari mana janggilan ini? Dari Bonorofo, Bacitan. Kalau dibandingkan Ramadan tahun kemarin gimana? Ya, agak mendingan ini. Meningkatnya jumlah permintaan cincau hitam membuat suwarni harus mengerahkan anggota keluarganya, membantu produksi hingga pengemasan, untuk mencapai target produksi salah satu pelengkap minuman berbuka puasa tersebut. M. Ramzi, JTV, Magetan.